Halo sahabatku 70 channel, saat ini berlangsung Indonesia Open, babak 30 besar, wakil dari Indonesia, Rehan Noval Perserjanto, berpasangan dengan Lisa Yusmawati, peringkat 12 BWF, berhadapan dengan Gosson Hoard oleh Sean Dwi, peringkat ke-8 BWF. Head to head, di antara kedua pemain adalah 1-2 untuk kemenangan Boa Lai. Dan pertemuan terakhir, terjadi di Singapura Open, beberapa satu minggu yang lalu, yaitu dengan kemenangan Boa Lai Rapperset, 21-15, 18-21, dan 14-21. Pasti seru pertandingan ini, dan ikuti terus, sampai akhir, keseruan pertandingan antara Rehan Noval Perserjanto, Jangan lupa like, share, dan klub. Tujuh tiga posisi sekarang. Sehingga sulit untuk dijangkau oleh Lai. Pemainan itu pas sekali, penempatan bola yang bagus oleh Lika. Ini dibalas oleh Lai. Bola tanggung, sampai langsung mulai go. Bola tanggung, sampai langsung mulai go. Pemainan bola yang bagus oleh Lai. Dan interval, saya pertama, sementara dimenangkan oleh Dwarf Light, 11-18. Ketinggal, dua angka. keluar pukulan Reha semester asrehan masih bisa diterima bola yang cukup jauh tadi jangkauan namun masih bisa dikejar oleh kembali lagi bola penempatan bisa tidak mampu untuk semestinya 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 terlalu banyak semakin matang hai 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 dari panjang keluar beban dari rehan tadi hai 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 iya love dari itu dan laki-laki untuk Malaysia 1612 hai 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 jadi dari panjang lagi sambaran dari light di atas net menyangkut di net untuk Malaysia bola tanggung bagi gong dengan atrasi pukulannya sambar oleh bisa di depannya dan bola keluar akhirnya set pertama dimenangkan oleh pasangan dari Malaysia 21-13 dan gong lainnya adalah unggulan ke tujuh dalam turnamen Indonesia Master tahun 2023 ini kembali smash dari ya setan jam dua tiga balasan dari di jauh tempat di kembali oleh 21 untuk pesan malik ya remes keras ya keluar didiankan oleh Rehan serta selesai lanjutkan tersebut yang tersebut dari Kita menaikkan Rehan Kita menaikkan Rehan Kita menaikkan Rehan Kita akan dikembalikan Tiga kalis Empat kalis Menaikkan yang keempat Kita akan dikembalikan Kita akan dikembalikan Kita akan dikembalikan Ketika kita akan dikembalikan Kita akan dikembalikan Bola yang cukup gauh Dijangkan oleh Rehan Bola yang cukup gauh Dan di ulan Rehan Yang lebar Tujuh sama Kelapan Dengan angka Ditambah angka Dijangkan 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 Rehan Di kiri Dijangkan Rukur agotif Rukur agotif Rukur agotif Rukur agotif Rukur agotif Tambaran bola Di depan net Kita Kembali lagi ini yang ke-2 yang terpalses dua ini rehan dan kita pimpin 11 8 masih 19 iya rehan diawali dengan drop shot tadi menyilang dari bisa kembalikan tanggung kembali 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 bener silang ke sebelah kiri dijangkau kali ini masuk dibiarkan saja oleh reka kembangkan untuk Malaysia 18 memimpin satu angka terjadi rally panjang ini ya netting dari rehan tidak berhasil ke-17 kembali lagi bola tanggung 20 match point untuk Malaysia harus bersati-hati ini 18 2 angka lagi menganjar iya bolanya menanggung 19 satu angka lagi menganjar kemudian terbaik 3 dua puluh sama dan dari wisat sudah sampai dua 21 sama iya di di penjang luar biasa gua sampai jatuh namun masih saja ya ternyata bisa mengakhiri kemangannya dan akhirnya 25-25 dan menang dari pertandingan ini akan bertemu dengan matias siri dan remaliya maglum dari jenemak memimpin dua-satu pajam dari gua yang kuat dikembalikan oleh Lisa dibalas oleh Rehan ya mencoba net go namun bola laki 3-5 untuk Reha keluar pukulan Reha oh that came off the frame lucky war mana but it's been a little bit large yes female player has loads of confidence yeah I think with Sumo Wattu is going off yes I think so too yes I think so too lagi panjang kembali terjadi dan eh dimenangkan oleh Malaysia Rehani yang diakhiri dengan net yang gagal nanti boleh bisa ha 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 nah keadaan wanita ini menambah hangkal untuk Malaysia melepukan sama posisi sebelum kan sangat baik kekuatan cukup berimbang di set ketiga ini saling menunjau ya Yeah peycen yang gagal oleh geoh tambah untuk pasangan Indonesia hahaha bisa pukulannya keluar cukup alat kedua pasangan saya lebih panjang kembali diakhiri dengan netting yang gagal tadi oleh rehan ya untuk interval set ketiga ini pasangan Malaysia memimpin belas sembilan iya bagus sekali bisa pulangnya penes tidak kalau keras namun cepat berada di garis tadi semis dari lehan membentuk net dan sekarang keluar tadi pukulan dari pasangan Malaysia kembali lagi nyangkut di net pasangan Malaysia bertambah lagi untuk lehan event yang bagus kali drop shot lerehan tidak dapat dijangkau oleh ke-24 dan sekarang memimpin 15-12 tiga angka unggul bisa gagal untuk menerima kita tidak mendapat penyakit dari HOW itu berkacau oleh Malaysia kita tidak mendapat penyakit!! kita tidak mendapat penyakit dari bagaimana kita melakukan penyakit dengan kelas dengan menyebabkan penyakit terakhir saya dipanjang kembali ini terjadi Ditinggalkan oleh Lai dan Netting yang bagus dari Misa Dibalas ya Bola tanggung dari Rehan disambar 15-17 Dan keluar tadi Tiga angka pemimpin 19-16 Menyambut di net tadi Rehan Menyambut tambah angka Next point untuk pandangan Rehan Lagu-lagu Laksibol ternyata Bola yang ragu-ragu Dikukul pendek Membentul net Dan bergulir di atas net Terima kasih selamat menikmati